Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Pada saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban saat puasa Umat muslim juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Bagi setiap muslim Pastinya ingin berpuasa di bulan Ramadan ini dengan sempurna Maka tak heran Kalau banyak umat muslim yang sangat menjaga ibadah puasanya agar tidak sia-sia belaka Untuk itu Umat muslim perlu mengerti beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah ini Karena tanpa disadari Kegiatan itu seringkali dianggap hal sepele yang bisa membatalkan puasa Masih di awal puasa Ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa Agar tidak sengaja nantinya kita lakukan Berikut ini Kami telah merangkum hal-hal yang membatalkan puasa dari berbagai sumber Hal-hal yang membatalkan puasa yang perlu kita ketahui 1. Masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang yang terbuka Seperti yang sudah kita tahu bahwa definisi dari saum puasa adalah imsak atau menjaga Menahan sesuatu agar tidak masuk ke dalam tubuh kita Baik itu berupa makanan, minuman, atau obat-obatan Sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Makan dan minumlah sampai waktu pajar tiba Dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Adapun jika kita melakukannya tanpa sengaja Maka kita diwajibkan melanjutkan puasa tersebut Sampai selesai tanpa harus mengkodoknya Hal ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW Jika lupa sehingga makan dan minum Hendaknya menyempurnakan puasanya Karena sesungguhnya Allah SWT yang memberinya makan dan minum Hadis Riwayat Bukhari Muslim 2. Mengobati dengan cara memasukkan obat ke dalam bagian tubuh Hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah Mengobati dengan cara memasukkan benda Atau obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan Atau kubur dan dubur Misalnya saja saat pengobatan bagi orang yang sedang mengalami ambeyan Dan juga bagi orang yang sakit dengan memasang kateter urin Maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa 3. Muntah dengan sengaja Namun apabila tidak disengaja maka hukumnya tidak batal Sengaja memuntahkan sesuatu yang telah dimakannya itu juga membatalkan puasa Akan tetapi muntah itu tidak membuat puasanya batal Jika ia muntah karena dorongan dalam diri karena sakit yang tidak ia sengaja Nabi Muhammad SAW juga bersabda Orang yang muntah tidak perlu mengkodo Tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengkodo Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidi, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan Al-Hakim 4. Berjimah Bersetubuh Melakukan hubungan seksual dengan sengaja Allah SWT berfirman Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Namun tidak batal apabila lupa kalau sedang puasa Seperti yang disampaikan oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya Ja'adul Ma'ad Al-Quran menunjukkan bahwa jimah membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini Bagi pasangan yang dengan sengaja melakukan jimah saat berpuasa Maka diwajibkan baginya membayar kifarot yaitu memerdekakan budak mu'min Apabila dia tidak sanggup atau tidak menemukannya Maka wajib baginya berpuasa di luar puasa Ramadan selama dua bulan berturut-turut Dan apabila ia tidak mampu juga Maka diwajibkan membayar pidyah untuk 60 orang pakir atau miskin Dan tiap-tiap orang miskin mendapatkan satu mood dari makanan yang mencukupi untuk jakat fitrah Apabila ia tidak mampu semuanya Maka kifarot tersebut tidak gugur dan tetap menjadi tanggungannya Dan pada saat ia ada kemampuan untuk membayar dengan cara mencicil Maka lakukan dengan segera 5. Keluar air mani Diharamkan apabila mengeluarkannya dengan tangan Namun tidak diharamkan seumpama dikeluarkan dengan tangan istrinya atau budaknya Tetapi tetap batal puasanya Ada pun keluar mani tanpa disengaja seperti karena mimpi Maka itu tidaklah batal 6. Haid Haid yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah menginjak usia batas minimal 9 tahun Ada pun waktu haid paling cepat selama sehari semalam 24 jam Umumnya darah haid keluar selama 1 minggu Dan paling lama masai haid selama 15 hari 7. Nipas Nipas adalah darah yang keluar setelah melahirkan Ada pun darah yang keluar sebelum melahirkan atau bersamaan dengan waktu melahirkan bukan termasuk darah nipas Akan tetapi disebut darah istihadoh Batasan minimal dari darah nipas adalah setetes dalam waktu sebentar Apabila setelah itu tidak ada lagi darah yang keluar Maka yaya suci dan harus mandi besar Dan apabila setelah melahirkan tidak ada darah yang keluar Maka status wanita tersebut suci dan tetap harus mandi besar Karena wiladah keluarnya anak yang berasal dari mani suami istri Masa nipas biasanya 40 hari Sedangkan paling lama adalah 60 hari Dengan demikian Wanita yang keluar darah selama masa nipas Maka hukumnya si wanita tidak diperbolehkan melakukan sholat dan puasa 8. Hilang akal Ada beberapa ciri orang hilang akal yang menyebabkan puasanya batal Pertama, gila Orang hilang akal menyebabkan dirinya tidak bisa membedakan perkara halal dan haram Perkara baik dan tidak baik Maka dia dianggap sudah keluar dari kewajiban mukalab dan dihukumi sama halnya seperti bayi Kedua Mabuk dan pingsan Jika disengaja Maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa biarpun sebentar Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu Kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan Jika mabuk dan pingsannya adalah tidak sengaja Maka akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh Tetapi jika dia masih merasakan sadar Walau hanya sebentar di siang hari Maka puasanya tidak batal Misal, mabuk kendaraan atau mencium sesuatu yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan Sementara ia tidak tahu kalau hal itu akan memabukkan atau menjadikannya pingsan Maka orang tersebut tetap sah puasanya Asalkan sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar Sembilan Murtad Yaitu melakukan sesuatu hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam Dengan semisal mengingkari keberadaan Allah sebagai zat tunggal Di saat ia sedang melaksanakan ibadah puasa Maka puasanya batal Sahabat yang beriman Dari kesembilan hal tersebut Jika salah satunya terjadi ketika kita berpuasa Maka puasa kita hukumnya batal Semoga kita diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah SWT Dalam menjalankan ibadah puasa ini Amin Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarnya binatang dari perut bumi Yang akan berbicara kepada seluruh manusia Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini Dan fitnah tudabah ini Ataupun fitnah binatang yang melata Yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mu'min dan kafir Ini tanda-tanda alamat Yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya Karena tanda-tanda ini Sangat asing sekali Kalau kita melihat Dajjal Maka Dajjal jelas Turunan dari Bani Adam Yang Allah SWT berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya Begitu juga Tentang Ya'jus dan Ma'jus Mereka adalah turunan Bani Adam Turunan daripada Yafis Ibn Nuh Dan mereka tidak mungkin masuk Baik ke Mekah Ke Madinah Ataupun Baitul Maqdis Tapi binatang ini Bukan dari keturunan Bani Adam Dan dia bisa masuk ke Mekah Bahkan juga keluarnya dari Mekah Atau dekat dengan Mekah Dan juga dia bisa masuk ke Madinah Bahkan ke Baitul Maqdis Sehingga Alamah Qiyamah yang kita akan jelaskan ini Lebih aneh daripada alamah sebelumnya Tapi ini bukan dongeng Ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman Sebelum kejadian ini Kita tahu bahawa Allah SWT mengingatkan manusia Dengan datangnya Dukhan Dukhan adalah asap yang hitam yang tebal Dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia Masuk ke ganggang kota Masuk ke desa-desa Bahkan Allah SWT mengatakan Allah menyebutkan bahawa kelak akan ada Dukhan Walaupun sebagian para sahabat khilaf Menurut Abdullah bin Mas'ud radiyallahu'an Dukhan ini pernah terjadi kepada orang-orang Quraish Tapi pendapat beliau dibantah oleh pendapat Ali bin Abi Talib radiyallahu'an Bahawa Dukhan itu maksudnya Alamah min alamati sa'ah Satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat Yaqshannas Hadha azabun alim Seluruh manusia akan pingsan Karena ini azab yang sangat pedih sekali Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah azawajah Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah Tapi rupanya Sama sekali tidak berpengaruh Dukhan itu kepada kesadaran orang-orang Kita tahu bahawa setelah Nabi Isa bin Maria meninggal dunia Maka manusia di atas puncak Kehebatan Kesuburan Kenyamanan Manusia kaya di mana-mana Tumbuhan tumbuh di mana-mana Buah-buahan di mana-mana Binatang ternak di mana-mana Sehingga Nabi SAW mengatakan Tuba Liman Aish Ba'dal Masih Beruntung orang-orang Yang hidup setelah Al-Masih Ibn Maria Karena mereka hidup Luar biasa Sampai pada waktu Ketika mereka tertidur Tidur pulas Kemudian Datanglah waktu subuh Seluruh manusia bangun Orang-orang yang beriman Sebagaimana aktivitas mereka Melaksanakan solat subuh Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka ke masjid Tetapi selepas solat subuh Matahari tidak kunjung muncul Kemudian orang-orang pun bertanya Jam berapa ini Maka orang-orang menjawab Ini sudah siang Sudah pun duhul Tapi matahari tetap gelap Kemudian ditunggu lagi Sampai asar Matahari tidak muncul juga Sampai akhirnya Yang harusnya matahari itu Di waktu tenggelamnya Tiba-tiba matahari muncul Tapi bukan dari arah terbitnya Muncul dari arah barat Terjadi khilap para ulama Mana yang lebih dahulu Antara matahari terbit dari arah barat Ataukah kemunculan Dabatul Ar Binatang besar Yang akan berbicara kepada manusia Sebagian para ulama mengatakan Bahwa munculnya binatang itu Satu atau dua hari Setelah terbit matahari dari barat Ada yang mengatakan Binatang itu muncul dulu Baru satu dua hari Muncul matahari terbit dari barat Allahu'adab Mana yang lebih dahulu Tapi tidak jauh jaraknya Antara sehari atau dua hari Antara kemunculan binatang Dengan terbitnya matahari Tapi yang jelas Ikhwatu fiddin Ketika matahari terbit Diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk terbit dari barat Ikhwan antum harus paham bahwa Ketika matahari tenggelam Matahari tidak mengelilingi bumi Sebagai mana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari Di sekolah-sekolah Tapi matahari itu menghadap Allah Untuk minta izin Hampir-hampir Dia tidak diberi izin untuk terbit kembali Dari arah terbitnya Setiap hari Mereka datang kepada Allah dan sujud Kemudian minta izin Untuk tidak terbit Tapi Allah mengatakan Tetaplah kau terbit dari arah timur Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan matahari Untuk terbit Dari arah barat Ketika matahari terbit dari arah barat Subhanallah Seluruh manusia yang mu'min Semakin kuat imannya Yang kafir semuanya masuk Islam Tiba-tiba para pendusta menjadi jujur Tiba-tiba orang kafir beriman Tapi apa manfaat keimanannya ketika itu Karena terbitnya matahari dari arah barat itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan meneguhkan keimanan orang yang sebelumnya beriman Dan akan menghancurkan orang-orang yang sebelumnya kafir Dan tidak beriman Ketika itu Para dua Para da'i Para ustaz Yang biasa mengajak manusia ke dalam Islam Yang biasa mengajak manusia kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah Semuanya terhenti Tidak ada da'wah lagi Kenapa? Percuma Kalaupun dia berda'wah Kemudian manusia Masuk ke dalam da'wahnya Beriman kepada Allah Tidak bermanfaat keimanannya Ma'asyur al-Muslimin Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul-Kerim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka Adab Allah sudah terjadi kepada mereka Maka ketika itulah kami keluarkan Dabatun minal ar Binatang yang keluar dari perut bumi Tukallimuhum Yang berbicara kepada mereka Sesungguhnya manusia Mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami Tidak yakin Setelah itu muncul da'bah Lah dabah ini tugasnya yang pertama kali Adalah Memberikan stempel Kalau dia seorang mu'min Akan di stempel dahinya Kemudian keluar cahaya Kalau dia orang kafir Akan diberi tanda di hidungnya Sehingga menjadi gelap Ketika itu nama-nama manusia terangkat Tidak ada orang memanggil dengan namanya Panggilan ketika itu cuma ada dua Ya mu'min Wa ya kafir Itu saja Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih Kata-kata ini menyebar di pasar-pasar Jadi kalau Antum berjualan Kemudian mengambil barang dari orang kafir Antum akan mengatakan Saya mengambil barang itu dari si kafir Kata orang kafir saya membeli barang itu dari si mu'min Sudah tidak ada lagi nama-nama Yang ada mu'min dan kafir saja Subhanallah Tetapi sudah biasa Tidak sakit hati Masyurul muslimin Jamah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan fokus membahas Misteri tentang Binatang yang bisa bicara ini Kan ini pembahasan panjang Mohon sabar Masyurul muslimin Tadi saya sudah katakan Bahwa munculnya binatang ini Berdekatan dengan terbitnya matahari dari barat Entah satu hari atau dua hari Dan apabila telah terkumpul Munculnya dajjal Terbitnya matahari dari arah barat Munculnya da batul ar Maka ketika itu tidak mangfaat lagi iman seseorang Kecuali Sebelumnya dia telah beriman Tapi kalau sebelumnya tidak pernah beriman Kemudian tiba-tiba beriman Atau dia beriman Tapi tidak melakukan kebaikan Maka ketika itu taubat Tidak lagi diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Masyurul muslimin Jamah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mengenal Seperti apa binatang ini sebenarnya Bagaimana rupanya Terjadi pendapat-pendapat banyak para ulami Walaupun sebagian pendapat ini daif Mengambil hadis-hadis yang daif Ataupun pendapat-pendapat lemah dan tidak berdasar Tapi sebagai pengetahuan Kita akan jelaskan Supaya ketika antum membaca sebuah makalah Entah di medsos Antum tahu ini penjelasan tidak benar Yang pertama Al-imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ana Menjelaskan bahwa Binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah Minfasilatina qati salih Anak untak nabi salih Yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum samud Kita tahu bahwa diantara mu'jizat Nabi salih alaihi salatu wassalam Mampu mengeluarkan unta bunting Dari batu Itu mu'jizatnya Lah ketika unta ini keluar Kemudian melahirkan anaknya di hadapan Kaum samud Dan mereka merasakan ni'mat yang luar biasa Dengan sebab mu'jizat unta salih ini Akhirnya mereka kufur Dan belakangan kemudian menyembelih Unta salih Ketika ibunya sudah disembeli Oleh kaum samud Maka anaknya ini yasruh Berteriak Kemudian lari Dan masuk ke dalam lubang Kemudian tertutup batunya Dan tidak pernah keluar Sebagian para ulama Keluarnya kelak di akhir zaman Sebagaimana isyarat dari firman Allah Azza wa Jal Akh rajna Kami keluarkan Dabatun minal ar Binatang yang keluar dari perut bumi tadi Ini satu pendapat Pendapat yang lain Bahwa binatang yang bisa bicara adalah Jasasa Anda ingat Ketika saya bercerita tentang Hadis Tamim Ibn Aus Adari Yang membawa 30 awak kapal Kemudian terdampar Karena kapalnya diombang-ambingkan ombak Terdampar di sebuah pulau Kemudian masuk ke dalam hutan Tiba-tiba bertemu dengan Jasasa Jasasa adalah binatang yang tidak tahu Mana depan, mana belakang Berbulu semuanya dari atas sampai ke bawah Dan bisa bicara Tapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Adari Karena kemudian Jasasa ini Mengisyaratkan supaya Tamim dan rombongannya Menemui seseorang yang dirborgol Yang belakangan Kata Nabi SAW Inna hu Dajjal Orang yang kau temui itu Wahai Tamim Adalah Dajjal Maka yang dimaksud binatang yang bicara itu Adalah Jasasa Yang pernah ditemui oleh sahabat Tamim Ibn Aus Adari Kemudian pendapat yang ketiga Bahwa binatang itu adalah ular Yang pernah menghalang-halangi orang-orang Quraish Ketika hendak merobohkan Kaabah Dan membangunnya kembali Karena kita tahu ketika Nabi SAW Berusia remaja Belasan tahun Terjadi banjir Banjir ini merobohkan sebagian bangunan Mekah Kemudian orang-orang Quraish Membangun lagi Kaabah Tetapi karena kurang dananya Karena mereka mewajibkan bahwa Dana untuk membangun Kaabah Harus dari dana yang halal Sehingga tidak terkumpul banyak Makanya tidak bisa menyelesaikan Pembangunan Kaabah Seperti bangunan Ibrahim Makanya mereka hanya bisa menyelesaikan separoh saja Dan separohnya kemudian Diberikan tembok yang kita kenal dengan Hijr Ismail Sebenarnya itu bagian daripada Kaabah Lah ketika orang Quraish ini Hendak merobohkan dan membangunnya Tiba-tiba ada ular Mereka takut Kemudian tiba-tiba Allah Mengutus burung Dan mengambil Ular itu Kemudian diterbangkan entah kemana Maka orang-orang Quraish mengatakan Bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran Karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka Mulailah mereka merobohkan Kaabah dan membangunnya Sebagian ular mengatakan bahwa Dabah itu adalah ular Yang pernah menghalang-halangi orang Quraish ketika membangun Kaabah Ini tiga pendapat Kemudian pendapat yang lain Tetapi pendapat ini sangat lemah Bahwa yang dimaksud Dabah adalah Panusia Yang selalu mengingkari kemungkaran Memberantas kesyirikan Memberantas orang-orang yang menyelisi sunnah rasul Memberantas orang-orang yang senantiasa Melakukan dosa-dosa besar Kalau memang ini Dabah Berarti sudah muncul setiap hari Dai-dai banyak Berarti Dai itu Dabah kan Termasuk saya Gak terima saya Masa saya dikatakan Dabah Jadi Yang dimaksud Ini doib sekali Karena bagaimanapun Dabah itu Disyaratkan kepada binatang Bukan kepada manusia Ini pendapat yang lemah Gak usah diambil Kemudian ada juga yang mengatakan Bahwa Dabah itu Ismul jinsi Nama jenis Bahwa seluruh binatang yang melata Itu namanya Dabah Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengisyaratkan tentang robohnya Singgasana Sulaiman Ketika itu digerogoti Dabah Binatang-binatang melata Jin tidak tahu Kalau Sulaiman itu mati Baru setelah ada Dabah binatang itu Yang menggerogoti Singgasananya Sulaiman roboh Kemudian barulah Jin tahu Oh Kalau dari dulu Sulaiman mati Tentu kami tidak dihinakan Terus bekerja seperti ini Menunjukkan bahwa jin Menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib Dan yang terakhir Ada yang mengatakan bahwa Dabah ini memiliki seluruh sifat binatang Ini yang aneh Sebagaimana dikatakan oleh Al-Liman Ibnu Jurej Dari Ibnu Zuber Radiyallahu'an Bahwa Dabah itu Raksuha Raksu Saurin Kepalanya seperti banteng Kemudian Aynuha Aynul Khizir Matanya seperti mata babi Wa Udhunuha Udhunu Filin Dan telinganya seperti gajah Wa Karnuha Karnu Aynilin Tanduknya seperti rusah Wa Unukuha Unuka Ni'amatin Dan lehernya Seperti leher-leher Burung Untah Wa Sodru Asadin Dadanya seperti Dada harimau Dada Apa Asad Singa Wa Launuha Launu Nama Dan warnanya seperti harimau Wa Khasir Hatu Khasir Hatu Hirin Dan rusuknya Seperti rusuk kucing Wa Dambuha Dambu Kabsin Ekornya seperti Apa Kabs Kabs itu Kambing gibas Kambing yang Wall Yang berbulu itu Wa Kawa Imuha Kawa Imu Ba'irin Dan tingginya Seperti Untah Kayak apa itu Coba bayangkan Kepalanya Kaya Banteng Matanya Kaya Babi Telinganya Kaya Gajah Tanduknya Kaya Rusah Kemudian Lehernya Kaya Burung Untah Kemudian Dadanya Kaya Asad Singa Warnanya Kaya Harimau Rusuknya Kaya Kucing Kemudian Ekornya Kaya Ekor Kambing Kibas Dan Tingginya Seperti Untah Kaya Apa Bantung Gambar Oh Kayak Gini Rupanya Masyur Muslimin Rahimah Kemudian Dalam Riwayat Yang Daib Binatang Itu Membawa Dua Barang Pusaka Satu Tongkatnya Nabi Musa Dan Satunya Stempel Stempel Suleiman Jadi Kalau Dia Memukul Orang Orang Yang Beriman Maka Akan Dipukul Oleh Tongkat Musa Dahinya Dan Akan Bercahaya Ada Yang Mengatakan Sebaliknya Di Stempel Stempel Suleiman Kemudian Akan Bercahaya Dan Apabila Ketemu Orang Kafir Maka Akan Dipukul Hidungnya Sehingga Gosong Ini Yang Menandakan Mana Mu'min Mana Kafir Ini Masyur Muslimin Jamah Sekian Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dari Mana Keluarnya Dan Dimana Sekarang Ini Kalau Dajjal Jelas Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengisyaratkan Dimana Keluarnya Ya'jus Dan Ma'jus Juga Jelas Nabi Sallallahu Mengarahkan Ke Arah Timur Tapi Dabah Ini Terjadi Banyak Hilaf Para Ulama Walaupun Ada Kesepakatan Di Antara Ulama Bahwa Dia Akan Muncul Di Mekah Atau Berdekatan Dengan Kota Mekah Jadi Akan Muncul Di Itu Pendapat Yang Pertama Dan Ini Pendapat Abdullah Ibn Guraidah Bahwa Dabah Itu Akan Keluar Dari Sebuah Perkampungan Padang Pasir Disitulah Dia Pernah Berjalan Bersama Rasul Kemudian Rasul Berhenti Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Hadha Maudi Udabah Disinilah Kelak Binatang Yang bicara Itu Muncul Ini Menurut Abdullah Ibn Buraidah Ada Yang Mengatakan Bahwa Perkampungan Itu Di Daerah Tihama Yang Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Apabila Menyebutkan Amalan Amalan Mengisyaratkan Kalau Dengan Gunung Uhud Gunung Tihama Kata Rasul Kalau Seandainya Engkau Punya Pahala Sebesar Gunung Tihama Maka Itu Akan Dihancurkan Dengan Kemaksiatan Yang Dilakukan Secara Tidak Terang-terangan Rasul Mempermisalkan Gunung Tihama Dari Situ Dabah Itu Keluar Ada 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 Mengatakan Bahawa Dabah Itu Dan Ini Perkataan Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu An Bahawa Dabah Itu Akan Keluar Dari Bebatuan Bukit Sofa Ada Sofa Ada Marwah Tempat Sa'ih Disitulah Dabah Akan Keluar Jadi Pecah Batunya Kemudian Keluar Itu Dabah Itu Ada Yang Mengatakan Dari Pendapat Abdullah Ibn Amr Dabah Itu Keluar Dari Padang Pasir Namanya Ajian Dekat Dengan Mekah Bahkan Dia Pernah Mengatakan Saking Yakin Bahwa Dabah Akan Keluar Dari Situ Karena Disitu Ada Tumpukan Tumpukan Cadah Dan Batu Dia Mengatakan Kalau Saya Tahu Binatang Itu Ada Disini Ku Congkel Dengan Kayu Supaya Dia Keluar Sehingga Nampak Mana Mu'min Mana Kafir Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Dabah Itu Akan Keluar Menggunakan Tiga Proses Pertama Akan Keluar Fil Bawadi Keluar Dari Lembah Dulu Kemudian Sembunyi Kemudian Setelah Itu Keluar Di Perkampungan Kemudian Sembunyi Baru Kemudian Dia Menampakkan Di Masjid Haram Barulah Manusia Lari Ketakutan Tetapi Dabah Ini Akan Mengejar Seluruh Manusia Tidak Ada Satupun Manusia Yang Lolos Dari Dabah Ini Tapi Dabah Ini Tidak Membunuh Dabah Ini Hanya Sekedar Memberikan Cap Tempel Saja Kafir Mu'min Itu Saja Tugas Kemudian Bicara Dia Tidak Membunuh Seperti Dajjal Dia Tidak Sadis Seperti Yajus Dan Majus Bahkan Dijelaskan Dalam Sebuah Riwayat Ikhwat Fidin Yang Dimuliakan Allah Azzawajal Bahwa Saking Besarnya Dabah Ini Pendapat Yang Kuat Karena Memang Pendapat Pendapat Yang Tadi Tidak Berdasar Ada Yang Mendasari Pendapat Bentuk Dabah Itu Dari Berbagai Macam Pendapat Menggunakan Hadis Lemah Terkadang Hadisnya Tidak Sampai Kepada Rasul Sehingga Ditolak Banyak Para Ulana Tetapi Ada Kemiripan Satu Dengan Yang Lainnya Bahwa Binatang Itu Besar Sebesar Apa Dijelaskan Dalam Sebuah Hadis Sebagaimana Hadis Abdullah Bin Amr Bahwa Dabah Itu Akan Keluar Dari Ajian Ra Suhaya Musus Sahab Dimana Kepalanya Sampai Menempel Di Awan Anda Bisa Bayangkan Kepalanya Dabah Ini Menempel Di Awan Tinggi Besar Awan Kan Tinggi Jadi Kalau Anto Melihat Dabah Nenggak Ke Atas Saking Tingginya Bahkan Dijelaskan Ketika Kepalanya Menempel Di Raksasa Raksasa Makanya Wajar Takut Manusia Tapi Dia Akan Keluar Mengelilingi Dunia Tidak Ada Satu Tempat Pasti Kesitu Dan Memberikan Caps Tempel Mu'min Dan Kafir Masyuran Muslimin Jamah Sekali Ini Rahmati Allah Subhanahu Watt Ada Pun Yang Pertama Kali Tugas Dabah Setelah Allah Keluarkan Sebagai Alamah Alamah Besar Ada Yang Mengatakan Bacaan Allah Subhanahu Watt Ketika Berfirman Berbicara Tentang Dabah Itu Miliki Dua Makna Ketika Allah Mengatakan Wa Iza Wa Al Qawlu Al Al Akharaj Nah Lahum Dabatan Minal Ar Tukallimuhum Ini Satu Bacaan Dan Ma'ruf Dalam Musab Yang Kita Baca Memang Begitu Tukallimuhum Tetapi Juga Ada Yang Membaca Taklimuhum Apa Bedanya Tukallimuhum Dan Taklimuhum Bedanya Kalau Tukallimuhum Artinya Binatang Ini Akan Berbicara Yuhad Disun Nas Akan Mengajak Bicara Manusia Tapi 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 Taklimuhum Artinya Akan Memberikan Tanda Luka Di Muka Manusia Makanya Kata Abdullah bin Abbas Orang Ahli Tafsir Bahkan Dikatakan Sayyidul Mufassirin Mengatakan Bahwa Kulan Yaf'al Boleh-boleh Dua-duanya Terjadi Artinya Ketika Dabah Ini Keluar Binatang Yang Bisa Bicara Yang Busar Sekali Keluar Maka Yang Pertama Kali Dia Akan Menstempel Didahi Seorang Yang Beriman Dan Dikatakan Mumin Dan Akan Melukai Hidung Orang Kafir Sehingga Gelap Dan Dikatakan Kafir Ketika Itu Dia Akan Bicara Dan Akan Mengatakan Innan Nas Kanu Bi Ayatina Layu Kinun Inilah Pembicaraannya Innan Nas Sesungguhnya Manusia Kanu Mereka Bi Ayatina Dengan Tanda Tanda Kuasa Allah Mereka Tidak Yakin Inilah Ucapan Yang Akan Diucapkan Binatang Menyinggung Orang Orang Kafir Bahwa Orang Orang Kafir Itu Baru Sadar Baru Mau Beriman Kepada Allah Azza Wajal Ketika Seluruh Tanda Tanda Yang Keluar Menutupi Taubat Mereka Tapi Percuma Taubat Mereka Apa Lagi Bahkan Ketika Seorang Kafir Kemudian Melihat Binatang Itu Dia Langsung Berhudu Bertobat Kepada Allah Kemudian Salat Tiba-tiba Binatang Itu Ada Di Belakangnya Al-An Tusalli Ya Fulan Eh Rupanya Aku baru Sekarang Mau Salat Ya Tidak 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 Sampai Seperti Itu Jadi Setiap Ada Orang Yang Salat Al-An Tusalli Sekarang Kau Mau Salat Sebelumnya Kau Kemana Percuma Mereka Salat Dari Sini Ikhwatu Fidin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Ketika Itu Semua Manusia Mampu Membedakan Mana Masyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Para ulama Mengatakan Bahwa Hadis-hadis Tentang Masalah Dabah Ini Sangat Banyak Sekali Dan Disebutkan Dalam Sebuah Riwayah Contohnya Riwayah Yang Dikeluarkan Imam Muslim Dari Abi Huraira Radiyallahu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Salathun Ida Kharajna La Yanfau Nafsan Iman Nuh Lam Takun Amanat Min Qablu Au Kasabat Fi Iman Nihah Khaira Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tiga Perkara Kalau Keluar Dan Tiga Tiganya Keluar Semua Maka Tidak Akan Bermanfaat Lagi Orang Yang Beriman Kalau Sebelumnya Dia Tidak Beriman Atau Orang Yang Beriman Dan Tidak Melakukan Kebaikan Tidak Bermanfaat Lagi Amalan Mereka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tulu Ushamsi Min Maghribiha Ketika Munculnya Matahri Dari Arah Barat Wad Dajjal Munculnya Dajjal Munculnya Binatang Besar Setinggi Awan Dan Akan Mengajak Bicara Manusia Manusia Di zaman Itu Apabila Tiga Perkara Terkumpul Maka Keimanan Seseorang Tidak Lagi Bermanfaat Makanya Wajar Kalau Sebelumnya Sebelum Muncul Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kirim Duhan Harusnya Ketika Mereka Melihat Tuhan Melihat Asap Yang Tembal Di Langit Kemudian Masuk Rumah Rumah Mereka Yagshannas Membuat Manusia Pingsan Disitu Ada Kesempatan Mereka Bertobat Harusnya Tapi Rupanya Tidak Juga Mereka Tetap Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Setelah Terbit Matahari Dari Barat Seluruhnya Menangis Yang Mu'min Seluruhnya Semakin Kuat Keimanannya Dan Yang Kafir Menjadi Mu'min Tapi Apa Mangfaatnya Tidak Ada Lagi Kemudian Diperkuat Dengan Munculnya Dabah Tadi Dan Jelas Jelas Memberikan Stempel Stempel Itu Tidak Mungkin Dihapus Itu Masalah Tidak Bisa Dihapus Sehingga Ketika Tidak Bisa Dihapus Itulah Maka Tidak Bisa Seorang Mu'min Berubah Menjadi Kafir Orang Kafir Berubah Menjadi Muslim Makanya Dalam Riwayat Supaya Lebih Keistikomahan Orang-orang Yang beriman Makin Beriman Tapi Hancurlah Orang-orang Yang sebelumnya Kufur Atau Beriman Dan sebelumnya Tidak Beramal Maka Ketika Itu Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Badiru Bil A'mal Kata Nabi Sallallahu Sallam Badiru Bil A'mal Bersegeralah Kalian Melakukan Amal Salih Sebelum Datang Sepuluh Tanda Kiamat Besar Dalam Riwayat Enam Tanda Kiamat Besar Kemudian Rasul Menyebutkan Salah Satunya Khurujud Dabbah Keluarnya Binatang Yang Bicara Kemudian Allah Mengisyaratkan Dalam Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 158 Allah Mengatakan Hal Yang Durun Hampir Semakna Dengan Hadis Abu Hurairah Yang saya Baca Tadi Imannya Tidak Bermanfaat Lagi Kalau Sebelumnya Tidak Beriman Ataupun Beriman Tapi Tidak Beramal Salih Kata Rasul Badiru Bil A'man Bersegeralah Kalian Berangal Padal Ikhwan Di zaman Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Ada Seorang Kakek Kakek Datang Kepada Rasul Seluruh Dosa Sudah Dilakukan Dia Namanya Kalau Sudah Kakek Itu kan Pengalaman Dosanya Lebih Banyak Dibandingkan Anak Muda Karena Karena Sudah Kakek Waktu Berbuat Dosanya Itu Panjang Sehingga Dia Datang Kepada Rasul Dan Mengatakan Ya Muhammad Ya Muhammad Aku Sudah Banyak Melakukan Dosa Tidak Ada Satupun Dosa Kecuali Aku Lakukan Kalau Dosaku Dibagi Begini Kepada Seluruh Penduduk Negeri Hancur Negeri Itu Saking Banyaknya Menggunakan Kalimat Yang Berlebihan Kemudian Dia Mengatakan Kepada Rasul Ya Muhammad Apakah Dalam Agamamu Ada Tawbat Apakah Orang Seperti Saya Yang Sudah Banyak Melakukan Dosa Ada Kesempatan Untuk Bertobat Ya Muhammad Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Fahal Taslam Mau Kau Masuk Islam Maka Kemudian Dia Mengatakan Ya Kalau Memang Dalam Agamamu Ada Tawbat Saya Siap Mengucapkan Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Maka Kemudian Dia Masuk Islam Ketika Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tersenyum Dan Mengatakan Allahu Akbar Badalak Allahu As Sayyiatul Hasanah Allahu Akbar Allah Telah Menggantikan Keburukan 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 Kamu Dengan Banyaknya Kebaikan Maka Dia pun Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Karena Ketika itu Kesempatan Tawbat Masih ada Masih Diterima Tawbatnya Walaupun Dia banyak Dosanya Tapi Ketika itu Ada Kesempatan Bertobat Masalahnya Maka Kemudian Kakek ini Dihadiahi Allah Dengan Sorga Bahkan Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Orang Yang Sama Sekali Tidak Pernah Sujud Walaupun Satu Kali Tidak Pernah Ruku Walaupun Satu Kali Tetapi Dia Bisa Masuk Sorga Dan Mendapatkan Sorga Yang Paling Tinggi Firdaus Al-A'la Apa Ceritanya Abu Hurairah Menceritakan Tentang Kisah Anak Muda Yang Ketika Dia Ingin Mengikuti Perang Bersama Rasul Ketika Itu Dia masih Mushrik Orang Mushrik Tidak Bisa Terlibat Dalam Pemperangan Walaupun Membela Kabilahnya Maka Kemudian Rasul Mensyaratkan Kalau Engkau Ingin Bergabung Dengan Pasukan Kami Bersyahadat Maka Dia Pun Bersyahadat Kemudian Masuk Dalam Pertempuran Maka Dia Pun Syahid Maka Orang Ini Tidak Pernah Sujud Walaupun Sekali Tidak Pernah Ruku Walaupun Sekali Tapi Allah Masukkan Kedalam Sorga Yang Paling Tinggi Karena Syahid Ya Di Zaman Itu Masih Ada Kesempatan Untuk Bertobat Termasuk Di Zaman Sekarang Masih Ada Kesempatan Untuk Bertobat La Tak Natu Min Rahmat illah Jangan Pernah Anda Putus Asa Dengan Rahmat Allah Karena Sebesar Apapun Dosa Bani Adam Kalau Datang Kepada Allah Tidak Melakukan Kesyirikan Pasti Diterima Tobat Bukankah Allah Yang Mengatakan Dalam Hadis Kudus Wahi Anak Adam Kalau Dosamu Melambung Sampai Ke Langit Atau Kalau Dosamu Sampai Sebesar Bumi Tapi Engkau Datang Kepada Allah Tidak Menyekutukan Allah Kemudian Bertobat Aku Ampuni Seberat Itu Artinya Bahwa Masih Ada Kesempatan Bagi Kita Untuk Bertobat Sebelum Tanda Tanda Kiamat Ini Muncul Karena Ketika Itu Ikhwat Ufidin Ketika Semua Sudah Dicap Anta Mu'min Anta Kafir Kemudian Orang Hanya Itu Yang Disebut Sebut Baik Tetangganya Mu'min Ataupun Kafir Mereka Memanggil Dengan Mu'min Kafir Mu'min Kafir Itu Saja Maka Kondisi Manusia Semakin Lama Semakin Buruk Ketika Mereka Kemudian Sudah Tidak Pedula Dengan Maksiat Tidak Takut Lagi Menjadi Biasa Matahari Dari Barat Sudah Tidak Aneh Lagi Karena Lamanya Waktu Maka Mereka Lupa Ini Tanda Tanda Kiamat Besar Mereka Berzinah Di Jalan Mereka Lari Apa Namanya Kepada Syaitan Menjauhi Tauhid Ketika Itu Allah Kirim Angin Angin Inilah Kemudian Mewafatkan Seluruh Orang-orang Yang Beriman Sampai Pun Orang Punya Keimanan Walaupun Sebiji Zarah Antum Tau Biji Zarah Biji Zarah Itu Kalau Antum Lihat Ada Debu Yang Ngapung Tidak Bisa Dilihat Kecuali Lewat Alat Lewat Alat Itulah Antum Tau Disini Banyak Debunya Itulah Biji Zarah Walaupun Ada Orang Yang Memiliki Keimanan Selembut Itu Maka Angin Ini Akan Menghembus Dan Akan Mengenai Walaupun Anda Sembunyi Di Gua-gua Di Lubang Di Bawah Bawah Tanah Angin Itu Akan Mengejar Dan Mewafatkan Orang-orang Yang Beriman Ketika Itu Tidak Ada Yang Tersisa Kecuali Orang-orang Kafir Orang-orang Jelek Orang-orang Jahat Karena Ketika Itu Tidak Ada Lagi Gunanya Solat Gunanya Puasa Gunanya Sadaqah Karena Sudah Tobat Ditutup Datanglah Orang Hitam Dari Etopia Datang Ke Mekah Bawa Palu Kemudian Dihancurkan Kaabah Berkeping-keping Sampai Roboh Kemudian Diambil Isinya Pembendaharaannya Perhiasannya Ketika Itu Kaabah Dihancurkan Apa Gunanya Nggak Berfungsi Lagi Kaabah Ketika Itu Mau Haji Buah Apat Haji Nggak Ada Gunanya Haji Tobat Anda Sudah Tidak Diterima Mau Solat Tidak Diterima Solatnya Mau Sodak Tidak Diterima Maka Maka Kaabah Sudah Tidak Berfungsi Makanya Wajar Kalau Datang Orang Yang Hitam Dari Habashah Dari Etopia Membawa Palu Kemudian Menghancurkan Kaabah Berkeping-keping Itu Karena Tidak Ada lagi Mangfaatnya Apabila Telah Keluar Alamah Alamah Besari Maka Maka Manusia Tinggal Yang Jelek Jelek Ketika Itulah Kemudian Allah Subhanahu Watt'ala Mengeluarkan Api Dari Arah Aden Aden Itu Mana Yaman Disitulah Allah Subhanahu Watt'ala Keluarkan Api Api Ini Menggiring Seluruh Manusia Ke Tempat Berkumpulnya Mereka Dimana Di Syam Seluruh Manusia Ketika Itu Akan Berkumpul Di Syam Api Ini Yang Menggiring Seluruh Manusia Ketika Tidak Ada Manusia Yang Tersisa Kecuali Mereka Berkumpul Di Negeri Syam Disitulah Allah Subhanahu Watt'ala Memerintahkan Malaikat Peniup Trompet Atau Sangkakala Dan Disitulah Ikhwat Fiddin Allah Subhanahu Menghancurkan Alam Semesta Ini Seluruh Manusia Hancur Bahkan Seluruh Mereka Mati Sampai Pun Kepada Jibril Mikail Israfil Sampai Sampai Pun Kepada Malak Kul Maut Allah Hancurkan Allah Wafatkan Semuanya Ketika Itulah Allah Subhanahu Watt'ala Mengatakan Limanil Mulkul Yaum Kalian Sudah Tahu Siapa Raja Kalian Siapa Raja Kalian Saya Raja Kalian Saya Bisa Menghancurkan Kalian Ketika Itu Allah Subhanahu Watt'ala Mengatakan Limanil Mulkul Yaum Kalian Sudah Tahu Ini Milik Siapa Masyur Muslim Ini Bukan Cerita Ini Bukan Dongih Ini Akan Berlaku Dan Ini Bagian Daripada Iman Kepada Hari Akhir Satu Di Antara Rukun Iman Yang Enam Yang Wajib Seorang Mumin Untuk Meng Iman Inya Oleh Karena Itulah Ikhwata Fidin Mumpung Ada Kesempatan Bertobat Kepada Allah Azzawajal Ceritakan Kisah-kisah Ini Ke Anak Anak Kita Karena Demi Allah Dajjal Tidak Mungkin Keluar Ketika Tidak Ada Yang Cerita Di Mimbar Mimbar Ketika Tidak Ada Yang Mengajarkan Di Tempat Majlis Ilmu Ketika Manusia Sudah Lupa Menyebut Nyebutnya Makanya Ada Kata-kata Dajjal Tidak Mungkin Keluar Illa Fi Kifatin Min Ketika Manusia Lemah Ilmu Manusia Sudah Meninggalkan Ilmu Dajjal Tidak Mungkin Disebut Sebut Pisrah Keluar Dan Ingat Tanda-tanda Kiamat Besar Itu Berbeda Dengan Tanda-tanda Kiamat Kecil Kalau Tanda Kiamat Kecil Itu Lama Keluarnya Tapi Kalau Tanda-tanda Kiamat Besar Sebagaimana Hadis Yang Sahih Kalau Sudah Satu Keluar Maka Akan Tataba Yang Lainnya Akan Mengikut Terus Mengikut Terus Mengikut Sampai Allah Kiamatkan Seluruh Alam Semesta Jadi Akan Tasal Terus Terus Makanya Ikhwat Fiddin Jangan Kira Kemudian Kita Merasa Dajalkan Masih Lama Isa Masih Masih Lama Kata Siapa Bukankah Tanda-tanda Alamat Ini Dilahasiakan Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Allah Berkahendak Tinggal Merangkai Dua Kata Kaf Nun Kun Selesai Kun Faya Kun Dengan Kaf Dan Nun Terjadi Maka Banyak Kesempatan Makanya Kenapa Nabi Sallallahu Alih Wasallam Mengatakan Badiru Bil Amal Fitanan Segera Beramal Kalau sudah Banyak Fitnah Hari ini Sudah Banyak Fitnah Kita Lihat Fitnah Dimana Apa Yang Disabdakan Rasul Akan Terjadi Peperangan Diaman Sudah Terjadi Akan Terjadi Peperangan Di Irak Sudah Terjadi Akan Terjadi Peperangan Di Syam Sudah Terjadi Ini Sudah Terjadi Banyak Sekali Karena Tanda Tanda Kiamat Itu Ada Yang Berkaitan Dengan Langit Dan Itu Sudah Terjadi Waktarabatis Sa'atu Wanshaqal Qamar Di Zaman Rasul Pernah Terjadi Ketika Bulan Terbelah Menjadi Dua Kemudian Gempa Di Bumi Kata Nabi Sallallahu Akan Terjadi Salatu Khasfin Khasfin Bil Khasfin Bil Maghrib Khasfin Bijaziratil Arab Akan Terjadi Gempa Dari Arah Timur Barat Dan Jazirah Arab Gempa Gempa Kecil Itu Sudah Terjadi Di Negeri Kita Saja Banyak Gempa Kemudian Ada Tanda-tanda Yang Berkaitan Dengan Ashas Perorangan Munculnya Dajjal Munculnya Imam Mahdi Ada Yang Berkaitan Dengan Kau Munculnya Ya'juz Dan Ma'juz Tapi Beruntun Maka Sering Saya Katakan Kalau Antum Jujur Melihat Di Medsos Apa Yang Disabdakan Rasul 14 Abad Lebih Yang Silam Itu Menjadi Sebuah Kenyataan Satu 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 Muncul Itu Kata Kata Nabi Nabi Sallallam Akan Banyak Pembunuhan Sekarang Sudah Banyak Pembunuhan Akan Dihalalkan Sutra Sekarang Sutra Sudah Dihalalkan Akan Apa Yang Haram Jadi Halal Orang Yang Kemudian Mencari Rizki Tidak Peduli Halal Dan Haram Sekarang Sudah Banyak Di mana-mana Apalagi Yang Ditunggu Ya Mungkin Generasi Kita Masih Bisa Kembali Kedalam Hak Kedalam Sunnah Kembali Kepada Al-Quran Tapi Apakah Bisa Menjamin Generasi Setelah Kita Sama Dengan Kita Minimalnya Ikhwat Fiddin Ku Anfusakum Wa Ahlikum Nara Itu Minimalnya Jaga diri Kalian Dan keluarga Kalian Karena Ketika Manusia Dibangkitkan Allah Katakan Waa Akhrajatil Ardu Askalaha Ketika Bumi Mengeluarkan Beban-beban Beratnya Mengeluarkan Jiwa-jiwa Yang dikubur Kemudian Dibangkitkan Kembali Ketika Itu Manusia Ketika Bangkit Mereka Akan Dibangkitkan Ashtatan Liurau A'malah Dengan Berbagai Macam Bentuk Mereka Lari Kesana Yang Lari Kesini Yang Lari Kesini Bertabrak Sana Dengan Sini Itu Pertamakan Dibangkitkan Orang Kebingungan Orang Kafir Mengatakan Malaha Ada Apa Ini Tapi Orang-orang Yang Beriman Mengatakan Inilah Yang Dijanjikan Allah Kepada Kalian Kalian Sudah Mengkari Hari Berbangkit Inilah Hari Berbangkit Tapi Orang-orang Yang Beriman Tapi Orang-orang Yang Beriman Yang Diikuti Keimanannya Oleh Keluarganya Oleh Anak Cucunya Maka Ketika Manusia Sedang Kebingungan Mereka Menjadi Keluarga Besar Berkumpul Minimalnya Ketika Kita Berkumpul Dengan Keluarga Yang Sama-sama Beriman Ketika Hari Kita Dibangkitkan Kita Merasa Tenang Ini Di Antara Keterangan Sekilas Tentang Dabat Dabat Dabat